selamat menikmati 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 Timbang jenis Ketam Renjong ataupun yang Kecil kenapa Kalau dia pun dipotong dua Itu Letak ke dalam air Dia itu gak cepat rusak Gak cepat rusak Apakah kena arus ataupun Kita nyambar ikan Dia pun gak nyambar Saat dimakan Dia pun tidak lepas Nah untuk jenis Yang namanya ketam Renjong Ketam pasir Nah itu dia memang kecil Tetapi itu Kalau dipotong dua Dagingnya itu rawan Ancur Selama saya menggunakan itu Pernah juga Beberapa ekor juga dapat Saat ada yang mencari Itu dia rawan hancur Ketika dipotong dua Justru Ketika diletakkan di air Kena arus Nah kita main umpan pun Dagingnya itu hilang Jadi tidak sekuat dengan ketam Batu ini Jenis ini Nah teman-teman bisa Mencarinya Nah Cara saya mencari ketam ini Sangat mudah sebenarnya Saya pakai umpan kepala ayam Terus Pakai jala Ada memang lokasi Yang memang saya Saya Buat untuk Mencari ketam ini Nah lokasi yang saya pakai itu Lokasi yang saya mencari Saya untuk menjala undang Nah ketam ini sangat Gak banyak Tapi lumayan lah Seperti itu Oke ini Nanti saya Tunjukkan Ajarkan bagaimana Cara memasang umpan Ya Baik Selanjutnya Tutorial Untuk teman-teman Membuat Rangkaian pancing Yang saya gunakan Untuk mancing Katara Seperti itu Jadi Hal yang perlu diperhatikan ya Untuk dalam Pemasangan Rangkaian ini Kalau untuk Tali nomor 100 ini Ya yang salah buat Kalau pun putus Kayaknya Mustahil Seperti itu Tapi ya Gak tahu ya Bisa jadi Kalau dapat ikan Yang katarap Kurang 5 kilo 6 kilo Bisa diputus Seperti itu Tetapi ya Saya yakin Kalau 100 ini Seolah Dia kuat Nah Jadi Yang pertama Kita lakukan itu Kita mengambil Land leader ini Kita ukur Setengah Setengah depan Kita lah Setengah depan Ya Setengah depan Kita Setengah depan Kita potong Kita potong Setelah itu Kita ikat Pada Swivel Ya Swivel namanya Swivel Jadi yang Saya gunakan Saat mancing itu Jenis ini ya Nah Coba saya jelasin lagi Jadi Kalau Teman-teman Mancing Menggunakan Jenis ini Ranggum ya Yang namanya Ranggum jenis ini Kalau Umpanya berat itu Tidak masalah Tetapi Ketika Menggunakan Cumi-cumi Cumi-cumi kecil Itu Yang saya alami Biasanya Itu Gampang Dia krusut Krusut Tali pancing Mata pancing itu Kadang nyangkut Di BI kita Ataupun Tali pancing itu Berkrusut Bergulung Kenapa? Karena Umpannya itu ringan Jadi Pemberat Untuk Tali itu Tetap tegang Lurus Itu Sulit Selama Saya menggunakan Ini Dan menggunakan Umpan ketam Ini Alhamdulillah Tidak pernah Yang namanya Sangkut Ataupun kusut Kecuali Kecuali Arus mati Arus mati Itu memang Tidak ada Arus yang bermain Jadi Dia itu Tetap Lurus ke bawah Nah Kalau ada arus Otomatis Umpan itu Akan lurus Sejajar Dengan Tali pancing Seperti itu Nah Kalau Untuk jenis ini Memang Saya rekomen Teman-teman Ini sangat Sangat Bagus Selama Saya menggunakan Ini Memang Yang namanya Sang Apa ya Bergulung Antara Tali pancing Mata pancing Ini dengan PA itu Tidak pernah Nah Namun ya Kalau ini Biasanya Lebih mahal Ketimbang Jenis ini Nah Dan juga Disini Model ini Sering dipakai Teman-teman lain Juga Untuk Mancing Ikan-Ikan besar Jadi sebenarnya Penggunaan Ranggum ini Biasanya Digunakan oleh Teman-teman itu Yang dia Mancing Malam Nah Untuk mencari Target-target Ikan-Ikan besar Nah Seperti itu Biasanya Seperti itu Baik Cara untuk Membuat Rangkaian ini Kembali lagi Jadi Teman-teman Ikat aja Cara-cara Kalau cara Saya mengikat Seperti ini Jadi ini masuk Ya Nah ini Diputar Tahan Nah ini Diputar Dari sini Masuk ke dalam Ya Masuk ke dalam Terus Putar Dua kali Ataupun Empat kali Seperti Jangan Masalah Sepertinya Nah Setelah itu Tarik Dia munci Nah Seperti ini Nah Teman-teman Tinggal tarik Nah ini cukup Kuat ya Walaupun Empat kali Ini sudah Sudah cukup Kuat Oke Kita potong Nah Seperti ini Terus Ujungnya Ini Kita buat Simpul Ya Ujungnya Kita simpul Oke Seperti ini Nah Simpul aja Nah Kita Kita potong Oke Jadinya Seperti ini Ya Nah Nah Disini Ini fungsinya Apa Teman-teman Ikuti terus Ya Oke Kita Ikat Mata pancing Nah Cara Mengikat Mata pancing Ini Teman-teman Harus Perhatikan Kenapa Jadi Penggunaan Mata pancing Ini Ya Usahakan Pakainya Hanya sekali Jadi Sekali Mancing Udah Habis itu Dibuang Kenapa Khawatirnya Itu Maksimalnya Dia Ketajaman Mata ini Sudah Berkurang Karena Pengalaman Saya juga Ketika Pake mata Pancing Udah Dua kali Turun Ya Memakai Dua kali Nah Itu Biasanya Itu Ngoopnya Itu Kurang Karena Dia Udah Tumpul Nah Misalnya Teman-teman Pakai Aja Sekali Sekali Pakai Habis itu Dibuang Daripada Nanti Nyesep Ikan Tidak Nyantuk Oke Untuk Mengikat Mata pancing Nah Teman-teman Jangan Mengikatnya Di ujung Sini Langsung Ya Dari Bulatan Ini Kita Masuk Habis itu Kita Ikat Kenapa Kalau Menurut saya Khawatirnya Itu Cantulan Ini Tidak Kuat Nah Ketika Kita Fake Dengan Ikan-ikan Yang Lumayan Besar 2 Kilo Ke Atas Khawatirnya Itu Ini Tepatah Nah Kita Tidak Tau Kekuatan Mata Pancing Ini Seberapanya Jadi Carmi Ikat Itu Masuk Tapi Di Ikat Di Belakangnya Jadi Kekuatannya Itu Menarik Bulatan Ini Nah Ini Ya Ini Lurus Nah Ini Masuk Ya Masuk Terus Diputar Nah Diputar Ini Ditarik Saja Nah Seperti Ini Ya Oke Jadi Potong Nah Ini Posisinya Itu Jangan Dibuat Sejajar Ya Jangan Dibuat Sejajar Gini Tetapi Dibuat Panjang Sebelah Nah Seperti Ini Nah Kira-kira Saja Nah Ini Yang Mata Pancing Yang Pertama Ini Mata Pancing Yang Paling Ujung Nah Setelah Itu Teman-teman Ikat Di Ujungnya Nah Ambil Ujungnya Ini Di Disimpul Aja Nah Disimpul Nah Seperti Ini Sekali Lagi Ya Terus Simpul Masuk Sekali Lagi Nah Seperti Itu Nah Ini Sudah Cukup Sekali Nah Setelah Itu Teman-teman Nah Yang Di Ujung Ini Tadi Ini Masukkan Kesini Nah Nah Tinggal Tarik Aja Baik Kenapa Disini Kita Memberi Jarak Jarak Mata Pancing Jadi Kalau Kita Memberikan Jarak Seperti Ini Pada Saat Mata Pancing Ini Dimakan Ikan Dan Belum Leket Ya Namun Kita Punya Space 1 Mata Pancing Lagi Dengan Empan Yang Ada Nah Teman-teman Bisa Lihat Juga Video Saya Tentang Yang Double Strike Itu Nah Itu Emang Di luar Tuga Ada Juga Dan Saya Yakin Itu Kebetulan Jadi Dia Makannya Ternyata Saya Saya Yakin Itu Jadi Ikatnya Bergombolan Pas Empannya Dua Jadi Dihajarin Dua Maka Nyantul Dua Jadi Disinilah Tujuannya Yaitu Jaraknya Yaitu Tidak Tidak Jauh Agar Satu Dimakan Satu Masih Ada Oke Baik Bagaimana Cara Masang Umpan Masang Umpan Yang Saya Lakukan Nah Teman Teman Pada Saat Umpan Ini Sebenarnya Dipakai Untuk Satu Mata Pancing Bisa Namun Saya Coba Beberapa Kali Itu Kalau Satu Mata Pancing Itu Ikannya Pinter Dia Makannya Bawahnya Nah Began Sininya Jadi Yang Tinggal Hanya Cangkangnya Kepalanya Ini Nah Tinggal Jadi Bagian Bawah Ini Hilang Semua Namun Saya Coba Beberapa Kali Itu Saya Potong Dua Jadi Satu Ekor Ini Bisa Dua Mata Pancing Nah Saya Potong Dua Dan Ternyata Ada Sesuatu Efek Yang Bagus Kenapa Disini Sangat Berfungsi Pada Saat Kita Dipotong Dua Dan Dia Turunin Ke Spot Kita Nah Itu Sebagai Untuk Apa Daya Tarik ikat Karena Bau Ketam Tadi Nah Dia Tidak Tidak Amis Usahakan Pada Saat Menurunkan Pancing Pertama Kali Umpan Pertama Kali Dispot Itu Usahakan Teman Teman Itu Umpan Ini Dipotong Dua Kenapa Biar Bau Amis Menyebar Dan Mengundang Si Kata Rapi Untuk Menyari Keumpan Kita Nah Selama Saya Mancing Itu Yang Lama Itu 15 Menit Tapi Kalau Pas Spot Itu Dan Lagi Rame Gata Rame Itu Tidak Lama Itu Pasti Makannya Itu Kayak Rebutan Dia Nah Di Umpan Dipotong Dua Aja Satu Ekor Dipotong Dua Nah Untuk Memotongnya Itu Teman Jadi Posisi Seperti Ini Ambil Bagian Tengah 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 Ini Nah Tengah Potong Dua Nah Seperti Ini Ini Dibagi Potong Dua Nah Disini Pun Dagingnya Itu Dia Keras Jadi Jadi Kalau Kena Jatuh Air Pun Ya Seolah Dia Tengah Cepat Rusak Ikan Kecil Pun Selama Saya Mancing Pun Tengah 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 Tapi Selama Saya Mancing Itu Yang Makan Pasti Ketarap Nah Ini Memang Makan Ketarap Nah Cara Memasang Mumpan Ini Teman Teman Disini Ada Patahan Kakinya Patahan Kakinya Ini Nah Ini Teman Masukkan Mata Pancing Mata Pancing Nah Masukkan Kedalam Ini Nah Seperti Itu Ini Diputar Aja Ya Nah Seperti Ini Nah Kita Tembus Seperti Ini Cantul Ini Aja Ya Insya Allah Karena Posisi Kaki Ini Yang Tadi Kita Masuk Ini Dia Posisi Yang Keras Daripada Yang Lain Kalau Kita Tekan Ke Cangkang Ini Khawatir Itu Dia Pecah Dan Lepas Lepas Dari Dagingnya Saya Melakukan Seperti Ini Seperti Ini Oke Satu Lagi Sama Caranya Diletakkan Di Posisi Kakinya Kaki Jepit Yang Kita Patahin untuk teknik menurunkan pancing pancing katarap ini yang menggunakan ranggung teman-teman harus perhatikan kenapa jadi yang harus diturunkan pertama itu adalah empat duluan setelah dibawah arus baru turunkan ranggung ini perlahan jadi pada saat menurunkan pancing yang menggunakan ranggung ini teman-teman tidak bisa langsung ulur ulur abis real jadi teman-teman itu memang harus mengulurnya tahan terus dulur, tahan ulur, tahan fokusnya apa? untuk menghindari tali pancing ini, mata pancing ini yang ada umpannya itu berputar ke PA kita jadi menghindari kusut nah, posisinya itu kan kalau kita langsung turun kan pasmu habiskan jadi kalau kalau dia apa langsung kita loskan tanpa kita tahan nah itu bisa putar dia jatuhnya itu nah, tapi kalau kita turunkan setelan dia pasti akan terbawa arus umpannya itu jadi posisinya tetap dia mengikut nah, seperti itu oke, itu ya cara memasang umpan terus membuat rangkaian mancing katarap dan saran nah, semoga apa yang saya jelaskan ini teman-teman paham dan berfaham begitu teman dan jangan lupa lihat dan subscribe-nya dan nonton terus video saya yang strike 4,8 kilo paham katarap berikut ini jangan di skip ya nah, jadi antara teori yang saya buat ini itulah yang saya lakukan pada saat saya mancing di laut nah, tidak ada rekayasa dan sebagainya nah, teman-teman bisa mencobanya nanti semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! atau kosong atau kosong hahaha mantap bro bro Hai weh Hai satu kilo lebih nih Hai mantap-mantap terus katarap hai 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 ah wah Oh weh mantap katarap bro just satu ekor mudah-mudahan landed lagi ada ya selamat menikmati 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 Anggir Pasti lu aja pun Hahaha Tau orang-orang terimakasih Pasti merah dia punya bungkus Ayo lagi 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 Ayolah Jerti, kok pandai aku lebih pandai Kenapa dia salah, dia pandai narik ikan Tunggu, sapi udah mulai hidup Tunggu, sapi udah mulai hidup Tunggu, sapi udah mulai hidup Tunggu Malah lagi, Sal Belum Belum di jamur di atas Asiklah Abang kan pengen belajar, terus nge-mte sama yang lebih pintar Tunggu, tak mau lah Tenggalkan dari jarak jauh Gitu pula ya Tenggitu 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 Tenggit iyalah, minta ini rumah cuma tender itu karena dia tadi itu temennya Isma udah berdiri ya harusnya Jan luara mana ya luara Jan tidaklah Jan, panas memang hati lu dalam Jan kok gitu takut betul, panas sekarang wak sebentar ada anak baru eh panas di atas luar dalem itu emangnya sakit nah ini agar apa isa lah iya, gosai sampai panas di gos nanti apa marah di gos balik aja lah aku jauh balik, gos kawan lagi strike tuh emang awas eh awas eh, awas eh awas eh digit dengan kau haa 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 rumah dia tu huay pelan pelan ni lah pelan 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 haa 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 ketawa yang kayak lagi tu main lah haa haa kejap mabun lah haa boleh aku haa gosola Angil haa 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 huay 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 o huay 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 uits secara apapun, batok tak boleh Dah susu terbatuk Tunggu jauh lah Tunggu jauh lah Matal lah Tunggu jauh lah Tunggu jauh lah Tunggu jauh lah Awak tak nyalain lah Agak berani lah Awas eh Awas eh Kepada kumpul eh Tak dapat aku tak datang lagi Tak nyalain lah Tak nyalain lah Selamat menikmati 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 Buat pake simutal yuk Aduh aduh, ini pake masai Lagihan yang sarap Salah, panjang awal bang Salah Salah, dimana dia agar? Jauh lah Bagaimana? Salah lidik panjang itulok seorang pake masai berapa selamat menikmati 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 selamat menikmati